What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Dan, gue mau, pertama gue mau bilang, cerita dulu, yaitu gue mulai foto umur 7 tahun, tahun 1994, bokap gue beliin gue kamera Fuji, pake film gitu, fotonya kurang bagus sih, karena seperti kalian tau, tahun 1994 di Hall A, gelap banget, dan kebanyakan fotonya hasilnya buram, lalu tahun 1997-1998 gitu, bokap gue udah mulai beliin yang, mungkin SLR kali ya, gue juga gak gitu inget, Canon gitu, tapi film juga, tapi hasilnya lebih bagus, lebih terang, foto-fotonya. Lalu, gue berhenti foto dulu, abis itu, gue kuliah, semester 4, bokap gue beliin gue Canon 7D, untuk kerja kontributor jawapos, itu lumayan sih hasilnya gue bilang bagus-bagus juga, udah cukup banget untuk foto basket, dan tahun 2011, gue pake kamera 1D Mark IV, untuk kerjaan gue di ABL dulu, dan sekarang gue pake 1DX yang Mark I, tapi sekarang gue udah jarang banget foto, karena udah banyak banget, sekarang fotografer muda, jadi mereka aja yang foto-foto IBL, karena sekarang baseline kiri, baseline kanan, fotografer semua isinya, kalau dulu paling, pas gue jaman-jaman moto, 3, 4, 5 orang lah, dan itu biasanya senior-senior, gak ada yang muda-muda, tapi sekarang gue seneng banget, gue sangat apa ya, liat antusias para fotografer muda tuh, seneng lah, gila, sekarang jadi banyak banget di Instagram bisa liat foto-foto, gak hilang momen, setiap kali ada game IBL, ataupun juga ABL, so, it's a good thing, banyak fotografer muda, kalau gue sekarang udah pindah, jadi YouTuber, aja, bikin konten seperti ini, abisnya gue sekarang tahun ini, gue belum foto IBL, sama sekali sih, gue pengen banget foto IBL, udah kangen juga sebenernya moto sih, jadi, biasanya gue, terakhir gue foto apa ya, ABL, antara ala Filipina, Selawan, Cial Snatch, Indonesia, jadi, udah lumayan lama juga, break foto, kemarin di All Star, sempet foto dikit-dikit, tapi gak terlalu banyak banget, karena sibuk juga, dengan interview-interview, gue gak terlalu banyak tips sih, cuma ada 3 tips, sebenernya yang pertama juga gak tips sih, sebenernya gue cuma mau sharing aja settingan gue yang pertama, jadi yang pertama itu, gue biasa pake kamera itu, 1DX, lensanya 24-70, dan juga 70-200, gue biasa 24-70, gue pake quarter 1, quarter 2, itu kan biasanya belum ada ekspresi yang terlalu banyak, masih belum emosional lah mainnya, jadi gue masih mencari action shotnya, kalau di quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4, gue udah pake lensanya 70-200, untuk mencari reaksi pada pemain ini, apalagi kalau ada yang teriak-teriak, jadi, selebrasi dari saat mereka poin, jadi gue pake lensanya agak panjang, biar bisa dapet momen itu, dan settingan gue, karena kita tau, di Indonesia itu lapangnya gelap-gelap semua, gue itu biasanya pake ISO 10.000, nah, banyak yang dari kalian, pasti kalau pake ISO 10.000, noise-nya akan tinggi banget, itu mungkin dikurangin aja ISO-nya, jadi 8.000 atau 6.400, tapi speed-nya dikurangin juga, mungkin speed-nya 500, kalau gue itu, pake ISO 10.000, speed-nya 800, kalau nggak 1.000, tergantung lapangannya aja sih, terus FV gue suka pake 4.0, biar agak lebih tebal fotonya, kalau pake 2.8, pasti belakangnya lebih burem, tapi kalau gue sih lebih suka pake 4.0, biar di, kalau ada 2 orang, 3 orang, lagi drive gitu, nggak burem semuanya gitu, jadi masih terang-terang juga yang jaga, jadi, itu sih tips yang, apa, sharing paling pertama gue mau bilang ke kalian, yang kedua, posisi, nah, posisi ini penting, nggak penting sih, karena kita nggak tau juga, nggak bisa garansi, semua game itu, action-nya beda, bisa aja game 1, action-nya dari kiri semua, ntar game 2, action-nya dari kanan semua, jadi kita tuh nggak bisa nebak sebenernya kan, tergantung alur gamenya aja, jadi gue sih nggak bisa kasih bilang kayak, oh, di posisi ini, lu duduk sini, dia pasti bagus, nah itu nggak bisa ngomong itu gue, jadi hoki-hokian, karena foto itu juga lagnya tinggi, tergantung posisi, dan juga tergantung apakah lu ngeker atau nggak pas lagi pemainnya bereaksi gitu kan, so, kalau gue sih pribadi suka dibawah ring di sebelah kanan, jadi kalau ada orang layak kanan, atau ngedang pake tangan kanan, mukanya biasanya kelihatan, karena penting banget itu kalau muka kelihatan, dan, kalau emang nggak dapet dibawah ring sebelah kanan itu, biasanya dibawah ring juga tuh sering banget ketutupan wasit ya, jadi agak nyebelin juga, tapi biasanya gue nggak dapet dibawah ring sebelah kanan, gue duduk di corner, di corner paling kanan, nah di corner paling kanan ini udah hampir pasti nggak mungkin ketutupan wasit, tapi kalau defense-nya main zone defense, udah bubar fotonya, nggak bakal bagus, karena pasti akan ketutupan orang yang defense terus, jadi kalau di corner itu yang paling bagus sebenarnya fotonya adalah kalau lagi fast break, nah kalau lagi fast break itu, dapet orang layak, atau ngedang, atau ada orang mau nyoba ngeblok, nah itu pasti fotonya akan lebih bagus dari corner, jadi kalau mau foto dari tribun juga sebenarnya nggak apa-apa, bisa juga foto dari tribun, itu kalau boleh di iBL, di iBL saya tau gue nggak boleh, harus foto di bawah, harus jadi orang media, tapi kalau boleh foto di tribun tuh sebenarnya juga bagus, bisa aja dapet ekspresi pemain, kayak main Brayson Griffin berapa kali, yang pas lagi lawan Satria Muda itu ekspresinya ngadep ke penonton, jadi kalau di penonton, bawa kamera tuh bagus banget sebenarnya untuk foto itu, jadi menurut gue posisi itu terserah, tergantung kalian, enaknya duduk di mana, dan nggak harus di satu posisi aja sih, pindah-pindah variasi juga lebih bagus, angle-nya beda-beda, dan yang terakhir gue ngomong adalah, lebih sering foto, lebih sering akan lebih bagus hasilnya, kenapa gue ngomong gitu, jadi lu lebih peka, dan momen-momen itu lu akan lebih tau kapan datangnya, dan kalau lu bisa pelajarin pemain ini habitnya apa, itu lebih bagus lagi, misalkan kayak gue suka, siapa ya, kayak Justin Brownlee lah, Justin Brownlee dari Alap Filipinas tuh gue nonton dia 2 kali, gue udah tau tuh, dia suka selebrasi setelah 3 poin, jadi setelah 3 poin, setiap kali itu gue keker aja udah, pasti dia akan selebrasi, dan kalau kayak siapa lagi, mungkin kayak Steven Thomas dulu waktu di ABL bersama Indonesia Warriors, setiap kali di foul and won, dia pasti akan teriak, jadi lu siapa-siapa aja harus keker saat dia abis and won gitu, jadi kalau lu bisa ngerti pemain ini habitnya apa, sukanya ngapain, habis nge-score dia suka ngapain, itu akan lebih bagus dan nilai plus untuk foto kalian nantinya, jadi lebih sering foto aja sih, kalau gue bilang, makin sering foto lu makin sering peka aja dengan game basket sih, jadi akan lebih ngerti aja kalau gue bilang sih kuncinya itu, jadi untuk foto, untuk kamera yang Nikon gue gak gitu ngerti, gue pake karena Canon dan juga untuk yang mirrorless, gue gak gitu ngerti, tapi saya tau gue kalau mirrorless itu lebih bagus kalau lu foto jarak deket sih, kayak foto close up gitu, jadi mungkin kalau reaksi, atau lu mau foto pemain berdua dengan pemain itu mungkin lebih bagus, kalau foto action kayaknya untuk mirrorless agak susah sih, jadi itu aja sih tips dari gue, semoga membantu, walaupun gak gitu banyak banget informasi yang gue berikan, tapi gue ingin sharing aja dengan kalian tentang foto, siapa tau bisa bikin makin banyak fotografer muda nantinya, tapi kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung tinggalkan aja di comment section, comment section nanti coba akan gue jawab, dan jangan lupa untuk di like poin videonya, pokoknya jadi ngeblankin ya, jangan lupa untuk di like videonya, dan juga jangan lupa untuk komen yang tadi gue bilang, kalau ada pertanyaan atau mau komen tentang video ini juga gak apa-apa, dan jangan lupa untuk subscribe channel gue, thank you guys for watching, I'll see you guys in the next video, peace out!